Halo teman-teman, selamat datang di channel saya untuk kalian yang lagi nonton video ini semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi apakah aman ya ketika menginstall ulang laptop yang memiliki lisensi Windows dan Office original tentu saja aman teman-teman ya dengan cara yang memang sudah kita siapkan terlebih dahulu dan bagaimana cara menyelamatkan lisensi-lisensi yang original ini karena memang harganya cukup mahal teman-teman disini saya akan sharing melalui video ini tapi sebelum itu silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini bergembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap hari oke teman-teman, disini saya akan melakukan percobaan pada laptop HP 14S yang menggunakan Intel eh, sorry, menggunakan AMD ya jadi AMD-nya adalah Adlon Silver disini teman-teman, ketika saya melakukan install ulang saya langsung saja konekkan ke internet dan untuk Windows-nya akan otomatis ter-install lisensi original setelah itu disini untuk office-nya teman-teman disini kita akan disuruh untuk melakukan login dan jangan lupa untuk kalian yang ingin melakukan login kalian siapkan email yang sudah kalian pernah daftarkan sebelumnya itu artinya kita akan melakukan recall dari akun kita supaya akun kita ini kembali ter-install aplikasi original yang memang sudah kita pernah lakukan pembelian sebelumnya teman-teman karena disini memang kita melakukan pembelian secara bundling ya jadi laptop itu sudah dilengkapi dengan Windows dan office original jadi jangan lupa akun-akun yang penting kalian bisa tanyakan ke sellernya supaya kalian bisa jaga-jaga ketika kalian harus menginstall ulang office kalian supaya office kalian tetap original teman-teman jadi seperti itu teman-teman jadi intinya sebenarnya aman ya jadi kalian jangan khawatir bagaimana ketika laptop kita mengalami masalah hang dan seterusnya yang mengharuskan kita untuk melakukan instalasi dan disini kita akan coba melakukan aktifasi teman-teman ya dengan cara login setelah itu kita lihat disini masih ada activate required kalian connectkan internet lalu kalian lakukan klik activate aja jadi disitu dia akan langsung mengkonekkan ke server microsoft ya dan ketika berhasil maka akan ada keterangan seperti ini artinya lisensi sudah kita dapatkan kembali oke teman-teman untuk kalian yang melakukan percobaan yang sama untuk melakukan aktifasi ulang kalian bisa coba cara ini ya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe